Bang Shin belum bertanding nih Link Albert di band dan Bang Shin akan bermain di Araki Duhoy dan Whiskey ngakui Shin lebih cocok di role ini pada MPL Season 8 Laga MPL ID Season 8 sudah memasuki week yang kedua Dan di week pertama kemarin kita masih belum diperlihatkan beberapa pemain yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya Salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk bermain adalah Araki Shin Yang dipercaya bisa membawa perubahan bagi permainan Araki Hoshi Hal tersebut didapatkan dari pandangan beberapa orang, salah satunya adalah Duhoy Dalam talk show Nemo TV MPL Quickie Show Episode 2 pada 19 Agustus 2021 kemarin Kita dapat mendengar bahwa Duhoy dan Whiskey percaya Araki Hoshi akan lebih kuat jika Shin masuk untuk bermain di jungler Ia menjawab mengenai hal tersebut ketika diberikan pertanyaan apakah menurutnya Araki akan lebih kuat jika ada Shin di dalam tim atau tidak Apakah, Whis, Ling Albert di band dan Bang Shin akan bermain di Araki Hoshi bakal menambah kekuatan dari Araki Hoshi Nggak tahu sih kalau dimunjungu yang ini terus Shin main apa enggak ya Tapi menurut gue kalau Shin main itu mungkin kekuatannya itu bakal bertambah kan Lihat dari kacamata luar yang bukan internal Araki Hoshi Lo sendiri melihat, wah Araki Hoshi itu lebih kuat dengan adanya Bang Shin atau tidak? Di pandangan user Fani terbaik di Indonesia ini, Shin merupakan Hyper yang sangat bagus sejauh ini Dan bahkan ia menganggap ia jauh berada di atas Hyper karena gameplaynya Menurut gue, Airi Hoshi lebih kuat kalau ada Bang Shin Kenapa? Kenapa enggak ada Bang Lemon atau Bang Tuturu? Udah pensi pak? Bang Liam Bang Shin itu hyper yang bener-bener hyper banget pak Ini kan ini juga kita kan baru lihat dari akun-akun gosip ya kan Kita nggak tahu secara fakta di dalam internal Katanya Bang Shin ini tidak akan bermain sebagai jungler Kalau dia mau hyper berarti dia harus jungler dong Betul Nah tapi Bang Shin ini bakal berada di sisi godlaner Apakah menurut Bang Wi harus kerja di jungler lagi Albert di godlan kayak di grand final waktu itu? Ataukah akan seperti sekarang Albert di jungler dan Albert di jungler bang Shin di godlan? Iya Better Bang Shin di jungler sih Oh gitu Kenapa? Kenapa begitu emang? Ya gimana ya? Udah bener-bener hyper banget pak Oh tetap ya tetap Miss King yang datang sebagai bintang tamu juga dan sebagai mantan rekan satu timnya berada Mendengar pernyataan WeWoy dan dirinya pun juga setuju dengan pendapat tersebut Ya gimana ya? Udah bener-bener hyper banget loh Oh tetap, tetap ya tetap Shin dipercaya bisa sangat bagus jika menjadi jungler Dengan gameplaynya yang sudah sangat cocok menjadi hyper carry tentu bisa membawa RRQ OC menjadi juara RRQ OC selalu tampil kurang memuaskan di awal regular season sejak season 6 dan 7 Tapi kemudian bangkit di pertengahan season Kenapa bisa begitu kira-kira? Karena di awal week itu biasanya tes damage dulu Hah? Test drive, test drive Test drive Oh baik Baik, sukanya mau ketes-ketes ya Di awal-awal ketesnya di MPL ya Wow Enak tuh di tes Mau dong di tes Karena memang RRQ selalu mencoba sebuah strategi di awal permainan mereka Dan saat pertengahan musim mereka baru akan meningkat Memang melihat dari musim-musim sebelumnya Kita tidak pernah melihat tim raja ini meningkat dari awal regular season Sampai saat ini kita baru mengetahui rahasianya dari mantan rekan RRQ OC sendiri Mungkin bisa juga menjadi alasan kenapa Shin belum dikeluarkan sekarang ini Karena memang untuk mencoba terlebih dahulu damage ataupun strategi mereka dalam melawan semua tim Terima kasih telah menonton!